Menegapi bansos beras yang tak layak konsumsi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhajir Effendi, mengonfirmasi kemarin dalam program Sapa Indonesia Malam. Menko PMK juga ditanyai apakah bansos dapat diganti dengan uang tunai, seperti halnya bansos tunai. Selain itu, Muhajir Effendi juga menjelaskan perihal data penduduk untuk bansos yang terkoordinasi lintas kementerian. Apakah uang itu sepenuhnya baik? Juga tidak. Apakah barang itu sepenuhnya jilat? Juga tidak. Misalnya, kebijakan bantuan beras ini kan sebetulnya sekaligus juga untuk mengangkat daya beli petani, petani-petani berpapadi, sehingga perputaran ekonomi di sekolah pertanian yang paling bawah itu juga ikut bergerak. Jadi, sebetulnya pastilah pemerintah ketika mengambil keputusan jenis apa bansos yang diberikan, itu pasti juga sudah dipertinggalkan multiplayer efeknya yang menjadi target dari bansos itu. Jadi, beras ini bukan murni hanya karena bantuan beras, tapi di balik itu tentu saja ada agenda-agenda lain. Bahwa data kita belum sempurna betul, iya, tapi dari waktu-waktu terus kita perbaiki, insya Allah, data tahun lalu, data-data tahun ini pasti lebih baik daripada tahun lalu, dan kita harap tahun depan ini akan terus semakin lebih baik. Dan kita juga menyadari bahwa dalam kondisi COVID ini, memang di bawah target kita juga terus dinamis berubah-ubah, yang semula bukan menjadi target sasaran bansos, tiba-tiba dalam waktu yang betul-betul cepat harus diberi bansos misalnya. Karena itu berbagai macam skema bantuan pemerintah, itu sudah diatur sebuahnya berubah, sehingga masih membuka peluang kepada mereka yang tidak ada dalam data, itu bisa mendapatkan kalau memang betul-betul membutuhkan. Misalnya, apa itu, ya termasuk tadi kasus beras yang ada di Jawa Timur tadi itu, itu skema yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial untuk mereka-mereka yang tidak ada di dalam PTKS, dan siapa yang akan menjadi sasaran itu akan diserahkan sebetulnya kepada pemerintah daerah. Begitu juga untuk data di tingkat nasional, memang Bapak Pernas menjadi hujung tomba, Bapak Pernas punya tanggung jawab mengelola metadatanya, tapi data-data yang berkaitan dengan operasional itu memang kemudian di bawah Kementerian Teknis. Kalau misalnya Bansos, di TKS, ya kemudian di bawah Kementerian Sosial.